Yang pemirsa sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat pesisir tibur atau yang berprofesi sebagai nelayan. Satpolairut Polores Tanjung Jepung Barat melaksanakan bakti sosial kesehatan bagi nelayan di sekitar sungai penggabuan. Kegiatan ini dilakukan di atas kapal klinik terapung di Polairut, Polda Jambi. Beginilah suasana Satpolairut Polores Tanjung Jepung Barat dalam kegiatan sampeng nusa presisi. Terlihat kapal klinik terapung standby di pinggir sungai penggabuan, guna memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar sungai penggabuan, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Wakil Polores Tanjung Barat, Kompol John Manto Hasiholan mengatakan, kegiatan sampeng nusa presisi ini sebagai program unggulan dari Bahar Kampolri yang dilaksanakan oleh Polairut seluruh Indonesia dan khusus Satpolairut Polores Tanjung Barat dipusatkan di sekitar perairan sungai penggabuan Tanjung Barat. Sampeng nusa presisi ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan memberi imbawan serta menjualin komunikasi kepada masyarakat perairan sekitar sungai penggabuan. Dalam kegiatan ini, Satpolairut Polores Tanjung Barat fokus dalam bakti sosial kesehatan secara gratis. Masyarakat sekitar sungai penggabuan maupun keluarga besar nelayan dapat mengecek kesehatan mereka di dalam atau di atas kapal khusus yakni kapal klinik terapung. Tenaga medis disediakan guna mengecek kesehatan masyarakat sekitar sungai penggabuan. Selain itu, bagi para nelayan yang ingin melaut, diimpol tetap melengkapi APD seperti pelampung dan alat keselamatan lainnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Lebih lanjut, Wakap Polores Tanjung Barat, Kompol John Manto menambahkan, kegiatan sambang nusa presisi tersebut menunjukkan komitmen Satpolairut Polores Tanjung Barat dalam menjualin kedekatan dekat masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir timur atau sekitar sungai penggabuan. Dan ini sebagai aksi nyata menggambarkan semangat Satpolairut Polores Tanjung Barat dalam memberikan dampak positif dan kontribusi kepada masyarakat yang memerluka. Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaborkan.